Lihat, lihat, wah, nabrak teman-teman Wah, lihat perahu otok-otok warna merah menabrak perahu otok-otok warna biru Wihi, lihat teman-teman, nabrak, wah, wadidaw Nabrak teman-teman, wih, keren sekali Oke, Assalamualaikum teman-teman Kali ini kakak akan mencoba menjalankan perahu otok-otok lagi Lihat, di sini sudah ada dua perahu otok-otok teman-teman Wah, ada warna merah dan juga warna biru Wihi, ayo kita coba menjalankan perahu otok-otok warna biru dan juga warna merah teman-teman Nah, di sini kakak ada sumbu teman-teman yang terbuat dari kapas Nah, ini nanti teman-teman digunakan untuk corong Memasukkan air ke dalam kenalbot Nah, di sini kakak menggunakan alat ini Terbuat dari botol yang diisi minyak Dan ini adalah air teman-teman, air biasa Seperti ini Kenapa ini airnya warna hijau? Karena ini sudah lama teman-teman Jadi, terdapat banyak lumut di sini Jadi, bukan air ajaib ya Ini air biasa dan ini pakai minyak Dan alat yang paling penting adalah Nah, ini teman-teman Alat yang paling penting adalah Korek atau gasolin Oke, kita mulai teman-teman Pertama, kita ambil dulu perahunya Nah, seperti ini Kita akan memasukkan air ke dalam lubang ini teman-teman Lubang kenapa? Diisi dulu air Karena kakak sendiri Jadi, kakak mengisinya seperti ini Nah, terlihat kan? Jika sudah, kita simpan di atas air teman-teman Nah, seperti ini Kalau sudah, kita ambil sumbu yang tadi Nah, kita kasih dulu minyak goreng teman-teman Dikasih minyak goreng sampai semuanya basah Kemudian, kita lakukan proses pembakaran teman-teman Nah, jika apinya sudah nyala Nah, jika apinya sudah nyala seperti ini Kita simpan ini Sumbu ini yang sudah nyala dengan api Ke dalam sini Nah, seperti ini teman-teman Lalu, kita simpan perahu di Nah, di atas air Kita tinggal menunggu panas teman-teman Jika perahu sudah melakukan pembakaran Dan terjadi panas Maka perahu akan maju sendiri Karena menggumpulkan tenaga wap Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha nah seperti itu teman-teman kita coba menggunakan rauh yang merah kita isi dulu air teman-teman seperti biasa kita isi dulu air di belakang atau di lubang teman-teman setelah air terisi penuh kita simpan dulu disini nah kita cabut apinya yang ini saja teman-teman biar mudah siapa tau perahunya masih jalan teman-teman nah jika apinya mati maka perahunya akan berhenti teman-teman karena tidak ada pembakaran seperti ini nah tips dan trik supaya perahu otok-otok awet nah teman-teman jika sudah bermain perahu otok-otok nah harap dilakukan seperti ini teman-teman keluarkan lagi air yang sudah tadi teman-teman isi tinggal di goyang-goyang seperti ini supaya air dapat keluar biar di dalamnya aman dari karang teman-teman wah lihat teman-teman otok-otok warna merah sedang berlayar seperti itu caranya teman-teman terima kasih. baiklah, kasih tentu saja saya bakın tidak apa-teman jadi kamu... congratulations istiap mel tangener mik leg oke teman-teman sekian dulu tips dari coba untuk menjalankan dan merawat perahu otok-otok teman-teman nah jika teman-teman nanti membeli perahu otok-otok teman-teman bisa datang sini disini objek wisata Ciumanara sekarang kamu lihat teman-teman di Kabupaten Ciamis disini ada tempat singgah sanaraja atau petilasan kerajaan zaman dahulu disini nampak bis ada para pengunding juga yang sedang makan nah teman-teman jika mau mencari kapal otok-otok bisa datang ke sini teman-teman ada juga layangan kereta api obong-obong ada pesawat lempar teman-teman bisa balik lagi Oke terima teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman Oke bye 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 bye